Intro Baiklah, kami disini dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai percobaan kami yaitu menentukan lintang dengan matahari Nah, dimana kami beranggotakan saya sendiri Ayfani Cesaria dan 4 rekan saya ada Anissa Rahmi, Dea Melani, Dinda Nurfadyah, dan Hanifal Febrian Nah, untuk durasinya kami dalam melakukan percobaan ini kurang lebih 90-120 menit Nah, yang mana lokasi melakukan percobaan ini di daerah kota Padang, tepatnya di lapangan SMA Pembangunan Padang Nah, dengan kondisi langit dalam keadaan cerah Nah, sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus tahu nih apa itu garis lintang Nah, ada yang tahu apa itu garis lintang? Garis lintang adalah sebuah garis kayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis katulistiwa utara atau selatan Nah, teman-teman semua sudah tahu kan apa itu garis lintang? Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih apa tujuan dari percobaan ini Nah, tujuannya adalah Yang pertama, memahami apa itu solarnan atau matahari tengah hari Kedua, dapat mendemonstrasikan kemampuan untuk menggabungkan pekerjaan langsung dengan pemikiran kritis Dan yang ketiga, seberapa tepat dapat mengukur garis lintang di bumi dengan batuan genomon Sekian langkah-langkah percobaan dari kami Agar lebih jelasnya, silakan simak video percobaan yang telah kami lakukan berikut ini Setelah kita tahu tujuan dari percobaan tersebut Selanjutnya kita juga harus tahu langkah-langkah, pengamatan, dan pengukuran dalam percobaan tersebut Nah, untuk langkah-langkahnya adalah Pertama, buat sebuah genomon atau tiang tegak dengan panjang minimal 25 cm Dua, pasang genomon tepat secara vertikal sehingga berdiri tegak ke atas Permukaan tepat bayangan genomon jatuh harus benar-benar rata dan horizontal Cukup lebar untuk mencakup bayangan genomon Pastikan dapat mendandai dengan jelas di permukaan dengan pensil Tiga, ukur panjang genomon, panjang yang menempel dari permukaannya Empat, mulai pukul 11.30 waktu lokal, tandai posisi yang tepat dari ujung bayangan genomon Ukur panjang bayangan dan tuliskan beserta waktunya Lima, terus tandai dan ukur panjang bayangan setiap 5 menit selama 1 jam penuh Enam, panjang dan waktu bayangan yang paling penting adalah Panjang dan waktu terjadinya bayangan genomon mencapai panjang terpendeknya Waktu itu adalah solarnet atau trunon Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman semuanya menonton video berikut ini ya Selamat menonton Bismillahirrahmanirrahim Saya perkenalkan, saya Hanifal Febrian Saya salah seorang dari kelompok satu Yang akan melakukan perang tek di lapangan basket VQNP Nah, pada hari ini saya akan menentukan lintang dengan matahari Yang mana saya berada di lapangan VQNP Lapangan basket SMA Pembangunan Yang berlamat 48W dan plus VRR Air Tower Barat, Kota Padang Air Tower Barat, Padang Utara, Kota Padang Nah, pada lapangan basket ini Terletak pada koordinat 00 derajat 5804 bintang selatan dan 99 derajat 3609 sampai 121 derajat 11 bujur timur Nah, pada hari ini saya akan menentukan bintang dengan matahari dengan menggunakan beberapa alat Nah, yang salah satunya dengan genomon Nah, dengan penglihatnya menggunakan mencari lintang dengan berbantuan dengan matahari Oke, sekarang kita akan membuat alatnya dengan kertas karton, busur, pena, dan pengaris Yang akan kita buat sebagai alat untuk bayangan genomon Gambar tersebut berbentuk lingkaran dengan lintang sudut utara, selatan, barat, dan timur Dan membentuk sudut 360 derajat Pertama, kita buat lingkaran terlebih dahulu Setelah itu, tentukan titik tengahnya Dan membuat titik sesuai dengan derajat yang ada pada busur Baik, setelah semuanya dikasih titik Maka kita tinggal gariskan agar lingkaran sesuai dengan busur atau derajat yang telah kita buat Terima kasih Sudah siap membuat alat langsung untuk melakukan eksperimen di lapangan basket WMP Kita memulai eksperimen dari jam 11.50 sampai 12.45 Dengan melakukan pengukuran sebanyak 12 kali Pertama, kita letakkan genomon pada titik tengah Dan lihat panjang bayangan pada genomon Serta kita tuliskan tanda pada bayangan Dan tak lupa mencatat waktu dan data pengukuran Dan percobaan ini dilakukan sebanyak 12 kali Terima kasih telah menonton! 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 sekali percobaan dari jam 11.50 sampai 12.45 nah, didapatkan bahwa pada jam 12.00 garis bayangan tepat pada lintang utara nah, setelah melakukan percobaan, didapatkan panjang bayangan dan per waktu, yaitu yang pertama itu pada waktu 11.50 dapatkan 6.8 cm, 11.55 6.8 cm 12, 6.5 12, 5, 6.5 12, 10, 6.7 12, 15, 6.8 12, 15 6.8 12, 20, 6.9 12, 20 12, 25, 7 12, 30, 7.1 12, 35, 7.3 12, 40, 7.5 12, 45 yaitu 7,8 nah, dan pada waktu, pada waktu yang saat bayangannya terpendek atau solar yaitu pada waktu 12 sampai dengan 12.5 baik, dari hasil pengukuran tadi didapatkan bayangan terpendek yaitu 6,5 cm dan panjang genomon 25 cm nah, pertama dalam menentukan garis tintang di bumi kita bagi panjang genomon dengan panjang bayangan terpendek yang mana panjang genomon yaitu 25 kita bagi dengan 6,5 cm dan didapatkan hasilnya 3,846 cm nah, sesudah itu kita cari inverse tangannya kita dapatkan 75,42 derajat dan kita tentukan sudut dekranasinya dan mendapatkan 19,6 98 derajat selanjutnya kita sudut inverse tangan tadi nah, kita kurangi dengan sudut deklinasi jadinya 75,42 derajat kita kurangi 19,6 98 derajat dan didapatkan 55,722 derajat nah oke hasilnya hasil dari pengurangan tadi kita kurangi dengan sudut 90 derajat yang didapatkan itu garis lintangnya maka hasil garis lintangnya di bumi itu 34,28 derajat berdasarkan video percobaan tadi menghitung deklarasi matahari sudut deklinasi dilambangkan dengan delta bervariasi secara musiman karena kemeringan bumi pada poros rotasinya dan rotasi bumi mengelilingi matahari jika bumi tidak miring pada poros rotasinya deklinasinya akan selalu 0 derajat namun bumi dimiringkan sebesar 23,45 derajat dan sudut deklinasinya bervariasi plus atau minus jumlah ini hanya pada equinox Maret dan equinox September yang sudut deklinasinya sama dengan 0 derajat kami telah melakukan percobaan menentukan lintang dengan matahari percobaan dilakukan pada tanggal 15 November 2021 dengan menggunakan rumus PL Koper didapatkan rumus seperti pada layar didapatkan bahwa deklarasi matahari selama 319 hari terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 15 November 2021 didapatkan sudut deklarasi matahari yaitu 19,69 8 derajat diklarasi 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 12 deklarasi diklarasi